Oke lo semuanya kembali lagi di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal kasih info terbaru tentang ROM atau Remember of Majesty Jadi kita kan beberapa minggu yang lalu gue sempet review nih game dan sudah nyobain tahap tesnya Dan sekarang game ini sudah ada kepastian tanggal rilisnya kapan, nanti kita bakal liat bareng-bareng ya Disini sebenernya untuk di websitenya gak ada apapun cuy, di mainnya tuh ya, cuman langsung scroll ke bawah gini doang Dan untuk gamenya disini gue bakal kasih liat ada kelas-kelasnya yang bisa kita liat Disini kelasnya ada tiga ya, yang pertama Magician, cuman sayang disini untuk gendernya genderlock ya Jadi dalam artian cewek doang gitu, untuk tipe Magician Terus kemudian ada tipe Ranger, dia Archer ya, ini skill-skillnya guys, animasi-animasi bisa kita liat Dia bisa jarak deket juga ya, terus oh semuanya bisa jarak deket, ini kayak pisau doang ya Terus selanjutnya adalah tipe Knight Ya ini biasanya aja kalo misalkan kalian suka yang tebel-tebel bisa makin Knight ya Mungkin gue nanti disini bakal cobain versi Knight sih guys Karena waktu tab test kemarin gue nyobain versi Archer ya Kemudian selanjutnya untuk media, ini kayaknya kayak gambar-gambar gitu ya Ada video-videonya juga, ntar mungkin kita liatin juga trailer sama gameplaynya ya Karena kan gue udah sempet rekam gitu Dan oke kita mungkin bakal langsung ke ini aja, ke announcement-nya Disini gue bakal langsung liatin pre-download kalian disini ya Ada dua yang terbaru ya Oke Gue gak bisa nge-scroll ke bawah ini Nah nih ya, ini udah bisa nge-scroll ke bawah Jadi disini kita sudah bisa mulai pre-download ya Dari tanggal 26 jam 10 UTC plus 9 UTC jam plus 9 ini kayaknya jam berapa ya cuy kalo di WIB ya Gue lupa, pokoknya sekarang ini udah bisa di-download lah Tadi gue udah download versi PC Sama game ini tuh ini ya, ada tulisan juga ya Dia bakal ada di PC, ada di Android, dan juga ada di iOS atau di App Store Jadi semuanya bakal ada guys Cuman kalo untuk DPS gak ada ya Kemudian selanjutnya ini pre-downloadnya Kayak guide-nya segala macem Sudah bisa di-download dari tanggal 26 Kemudian ini support-support platformnya segala macem Dan disini penjelasan-penjelasan dari downloadnya doang ya PC Client Dan ini untuk sistem requirement-nya untuk versi PC Disini gue bacain rekomendasinya aja ya Kalo minimum kalian bisa baca sendiri disini nanti Untuk CPU-nya minimal Intel Core i5 6400 atau di atasnya Dan RAM-nya 8GB guys Kemudian untuk VGA-nya harus NVIDIA GeForce 950 atau di atasnya Dan Windows 10 Kemudian untuk hard drive-nya 30GB ya Kemudian untuk DirectX-nya versi 11 atau di atasnya Ya sebentar untuk dari ini-nya sih gak terlalu berat ya guys Untuk dari versi PC gak terlalu berat Kemudian versi Android disini Eh versi mobile ya Disini untuk OS-nya kayak gini Terus minimum OS-nya harus Android 10 dan iOS 13 Rekomendasinya adalah Android 13 atau iOS 17 Kemudian minimum device-nya Galaxy S10 atau di atasnya Kemudian untuk versi iPhone, iPhone 11 atau di atasnya Nah kemudian disini info tentang rilisnya ya Disini sudah bisa rilis Februari 27 hari Selasa Jam 10 AM UTC plus 9 UTC plus 9 kalau misalkan di WIB jam berapa ya cuy Jam 8 kah? Jam 8 pagi kah guys? Tentang kalau misalkan ada tau silahkan komennya di bawah Terus selanjutnya disini official launch regionnya Ada 10 region di Asia ya Ada si South Korea Ada Taiwan, Jepang, Hong Kong, Singapur, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, sama Kazakhstan Kemudian untuk launch platformnya ada PC, Windows, Google Play Store Sama App Store Dan ini yang pre-downloadnya udah gue jelasin tadi ya Dan oke kita mungkin bakal liat trailer dulu guys Sebelum kita liat gameplay yang pernah gue rekam waktu itu ya Oke ini adalah trailernya guys Kita bakal liat ya Sebenernya untuk trailer disini bukan ke gameplay sih Kayak cuman cutscene-nya doang ya Nanti untuk gameplaynya mendingan liat Youtube gue aja nanti gue liatin Kemarin sih gue coba ya versi top test itu rame ya Walaupun dibatesin cuy Nah ini harusnya pagi rilis nanti Bakal rame harusnya ya Bisa ada archer tuh ya Gue kayaknya bakal gunain si apa night sih guys Ini game beruntung sih Release-nya besok ya Kalo misalkan April April tanggal belasan itu nabrak sama Nightcrow coy Kalo Nightcrow rilis Ini bakal Bakal kalah guys Bakal kalah saingnya Nanti untuk penjelasan Nightcrow nanti aja lah Kalo emang udah dikit lagi aja ya Pasukannya diem doang Oke selesai kah Selesai ya Yaudah lah kita mungkin bakal liat ke Youtube gue aja ya Biar lebih enak guys Oke temen dan ini adalah Waktu gue mainin Satu bulan lalu ternyata ya Satu bulan lalu cuy By the way Suara gue matiin ya Disini untuk regionnya Kita bisa milih region gitu ya Tadi kan ada 10 Nah ini bisa dipilih guys Kita bakal pilih di Indonesia saja Kemudian disini untuk servernya Disini ada 2 doang Ada Caldash sama Drakas Dan semoga nanti pake full release nanti Servernya jangan terlalu banyak ya Karena kalo misalkan banyak-banyak nanti Beranak gue paling males sih Kalo beranak-beranak gitu server Dan ini settingan-settingan grafiknya Kemudian untuk kelasnya nih guys ya Ini untuk kelasnya ya Gue disini milih Archer gue Ntar gue kemungkinan Pas besok ya gue bakal pilih Night sih Biar agak tebelan ya Beda untuk suara game ininya Gue kecilin ya Karena disini ada gue ngomong Versi Night Ada sistem rambut-rambutnya juga Ada secondary weapon juga guys Yang bisa dipake ya kan Oke kemudian yang Archer ya Ya lumayan lah ya Kemudian tipe Mage Kostumnya ini banget ya Rame banget kalo MMORPG cuy Dan ini jujur aja untuk Naik levelnya lumayan lama guys Gue main disini ya Ini gue sebenernya rekaman tuh Kayaknya di video yang ini Gue kayak sejaman dah Sejaman cuman Video akhirnya jadi 13 menit doang Karena naik Ngegrinding levelnya Susah coy Lama banget Agak lama dia Dan disini ada sistem skillnya Untuk ngeunlock skill Itu juga butuh buku coy Jadi kita gak bisa langsung Unlock gitu gak bisa guys Kita butuh buku-buku gitu Untuk dibuka Dan kalo misalkan Dari yang gue perhatiin ya Ini game banyak orang Korea guys Banyak orang Korea Oke mana beta lah coy Beta lah mana beta lah Nih ya Panah Nah disini Bisa PK guys Jadi kalo misalkan kalian gabut tuh Lihat tuh gue diserang tuh ya Gue diserang sama Mage guys Kalian bisa ini Bisa nyerang orang lain juga guys Cuman harus hati-hati ya Nah kan dia kabur tuh Nih dia lagi AFY tuh Jadi gak sadar co Kalo gue serang dari belakang Kayaknya dia kabur nanti deh Ini gue kejar terus dia Dia ganti mode guys Kalo kalian perhatikan Di atas itu ada itu tuh ya Ada bisa diganti-ganti gitu Kayak netral Bisa karma Jadi tergantung Kalian Bakal mode seperti apa gitu Tapi diusahakan Jangan Jangan ngerusuh guys Nanti takutnya kalo yang di PK Mati ya bus ya Kalo gak salah Gue ngehit yang ini deh Yang apa Warrior ini Ntar gue dikejar anjing sama dia Ini kan dia kabur nih Gak sadar dia kalo lagi gue hit Tiba-tiba balik badan Langsung ngejar anjing Nih liat nih Tuh 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 Darah gue Darah gue Cepet banget abis anjing Nah dia aja nyerang gue guys Gue kabur anjing Dia ngejar gue bangke Kayak gitu ya Kemudian selanjutnya Ini waktu lawan-lawan Kroco-kroconya ya Gue kasih liat lagi deh Nah ini perpindahan kota nih guys Kotanya banyak ya Game MMORPG Biasanya kota emang banyak sih guys Jadi gak cuman Gak cuman disitu-situ doang deh ya Jadi ada Ada banyak banget Ya kalo soal gameplay sih Gue gak tau ya Bakal cocok sama kalian apa enggak Yang jelas Kalo pengen dicobain Worth it loh guys Karena emang lumayan seru banget Cuman gak tau ya Nanti bakal lebih seru dari Nightcrowse atau enggak Soalnya kalo Nightcrowse itu Juga lumayan ditunggu-tunggu gamenya Kita nanti liat nanti aja kali ya Dan oke Paling gue cuma bisa ngasih info Segitu doang ya Selebihnya nanti mungkin Kalian bisa coba langsung aja besok Dan kayaknya video ini Bakal gue drop malem-malem sih guys ya Malem-malem Atau sore nanti kali ya Sore guys Dan oke lah teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue Silahkan like Kalo gak suka Soalnya dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah